Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi di kegiatan esberat Kali ini saya akan menyampaikan kegiatan After School Activity Untuk kelas 9C Putri After School Activity ini adalah upaya kami dalam rangka mengontrol kehidupan siswa di luar sekolah Terutama mengenai pelaksanaan sholat 5 waktu Mari kita saksikan bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Masa Rizki Molida Saya akan melaporkan After School Activity hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 Hari ini saya bangun jam 5.30 untuk mandi dan melaksanakan sholat tubuh secara mumpar di rumah Lalu bersiap untuk berangkat melaksanakan sholat tidur adham Setelah bangun tidur pada siang hari Saya melaksanakan sholat tuhur jam 1 dan bermain nape hingga waktu asar Saya kembali melaksanakan kewajiban saya yaitu sholat asar Setelah sholat asar, saya membereskan tajuh yang sudah saya lipat ke dalam lemari dengan rapi Saya melaksanakan sholat naglid jam 6 dan bermain nape menunggu sholat isa Setelah saya sholat isa, saya bermain nape hingga waktu tidur Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah sholat asar, saya melaksanakan sholat asar, saya juga membuat gue buat anak saya dan ibu tadi Lalu mandi, selesai mandi, saya membuat Al-Quran sepanjang tiga lembar Sampai saatnya jam 18.25, saya sholat maghrib berjamaah bersama ibu saya lagi Selesai sholat maghrib, saya bermain nape hingga 8 malam Saya tidak melaksanakan sholat isa karena pemiduran Jadi maafkan saya, sehingga saya selalai karena pemain nape hingga waktu Malah itu sampai ketiga Matulah wabarakatuh, perkenalkan nama saya Yosinda Chambita Mahalani Di sini saya akan melaporkan kegiatan after school activity di hari Minggu 11 Agustus 2019 Pada hari itu, saya bangun tidur jam 5 subuh Kemudian saya berhati dan bersiap-siap untuk sholat tubuh Setelah sholat tubuh, saya sholat idul adha di sholat bersama ibu saya Setelah itu, saya tertunjuk ke sanak saudara untuk bersiap-siap lagi Dan pulang bersiap-siap lagi Saya berdua-dua, pergi lagi untuk menengok mama yang sedang sakit di serang Dan saya nyampe di serang sebelum bulur Dan tidak lama saya langsung mengambil uduh untuk bersiap-siap lagi Dan saya sempat menunggu mama yang lagi sakit Setelah lama tertijur, saya pulang lagi kerangkas Dan saya lupa untuk sholat asal Karena saya sempat-sempat sampai sepulang pagi Setelah itu, saya mati dan bersiap-siap untuk bersiap Selamat tinggal dan berdua Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.